Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Maha Pemberi Nikmat Iman, Yang telah mengkaruniakan kita kesempatan Untuk menyelami samudera ilmu yang hakiki Sebagai bekal menapak jalan kehidupan. Mari kita hadirkan hati yang tulus Dan jiwa yang bersih dalam kajian ini. Semoga setiap kata yang terucap, Ilmu yang kita gali, Menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Nah, ketika masakan itu menjadi beragam, Nah itulah para fukoha itu adalah para juru masa. Sehingga rasanya berbeda-beda. Iya kan? Nah, kita salah mengerti lagi. Bukannya setelah mereka masak, Kita sebagai konsumen, Silakan sesuai dengan selera kita, Ternyata tidak. Ternyata kita main, Paksa ngajak orang harus ini, harus ini. Sikimana lagi? Ya orang yang tidak mau berada di warung, Masak sini juga boleh kok. Warung tidak masuk warung, Masaknya boleh. Ternyata ketika ada orang masuk warung lain, Kamu mengerti sebagai musuh. Itu penyakitnya di situ. Dan ketika ada masakan yang berbeda, Anda mengatakannya, Ini masakan yang resmi, Ini masakan yang gagal. Padahal itu sudah masakan dengan dua menu, Dengan pola yang berbeda. Jadi ketika ada dua pendapat yang berbeda, Ya silakan mana yang cocok bagi Anda, Dan kalau Anda mengatakan A, Yang Anda lakukan, Jangan mengatakan yang bukan A, Itu salah. Ada orang yang sembayang, Baca fatihahnya pakai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahimim, Maliki yaumib dinada. Ada yang tidak baca basmalah kan? Sebetulnya, Kalau orang itu yakin bahwa, Basmalah adalah bagian dari al-fatihah, Dan dia meyakini itu bagian al-fatihah, Maka dia itu wajib, Membaca basmalah. Kalau orang yang meyakininya basmalah itu, Bukan bagian al-fatihah, Hanya sebagai pemulaan Al-Quran, Maka ya langsung, Alhamdulillah. Nah, Orang yang tidak baca basmalah, Ini kamu katakan sah, Dan sholatnya tidak sah. Mengatakan sholatnya tidak sah. Karena yang kamu yakini pakai basmalah. Bukan begitu, Berfikir itu bukan. Yang salah itu, Kalau kamu yakin, Fatiha pakai basmalah, Ternyata kamu tidak baca, Sholat kamu tidak sah. Tetapi yang meyakininya sebaliknya, Bahwa basmalah bukan fatiha, Tapi dia baca basmalah, Juga sholatnya tidak sah. Tapi kalau kamu yakinnya basmalah itu, Wajib kamu baca, Ya betul. Kalau dia yakin basmalah, Bukan fatiha, Dan dia tidak baca, Dia juga sah. Betul, Dua-duanya sah. Dengan keyakinan yang berbeda. Tidak. Sekarang begini, Ada komen dari Youtube, Kok Pak Yai semengerokok? Mengajak orang baik kok, Mengajar penuh kemengerokok? Itu kan artinya menurut dia kan haram. Nah, Menurut saya, Rokok tidak haram. Jadi kalau saya yang merokok, Saya tidak melakukan haram. Tapi kalau Anda mengatakan haram, Anda melakukan haram. Itu aja kemudian. Fiki itu begitu. Kalau ini keduanya hasil istihad. Kecuali ya sebetulnya nas yang kotki, Seperti babi haram. Itu oleh mengharamkan. Kalau kita kan tidak mengharamkan, Tidak. Hanya menduga. Dengan dalil-dali yang tidak sode juga. Sudah paham. Sok, kamu nanya. Boya sakur, Rokok haram gak? Enggak. Terus yang merokok. Kamu berhak mengatakan, Pada sakur telah melanggar, Melakukan sesuatu yang haram. Apa? Merokok. Ini saya bilang haram gak apa sih? Nah, Kalau Orang-orang anggota MUI di Jakarta, Yang memutuskan haram, Lalu dia merokok, Berarti dia melakukan barang haram. Sudah. Anda tidak melihat bid'ah, Kunutan itu. Kan begitu? Ya silahkan. Anda tidak bid'ah, Karena anda yang begitu. Mereka yang mengatakan kunut itu bid'ah, Begitu dia melakukan kunut, Ya dia bid'ah. Berarti. Jadi, Yang kulut ya silahkan, Tidak bid'ah. Yang tidak kulut silahkan, Tidak bid'ah. Yang bid'ah itu, Yang membi'ahkan kulut. Dan yang mengkulutkan bid'ah. Bukan. Nabi, Imam Ahmad bin Hanbal, Menceritakan, Nabi itu, Hadisnya, Pernah mencium istrinya, Langsung sholat. Berarti kan tidak wudhu, Tidak batal wudhunya. Ada hadis lain, Setelah mencium, Wudhu lagi. Itulah makanya, Imam Ibn Hanbal mengambil kesimpulan, Bersentuhan ini, Tidak mutlak membatalkan. Tetapi tergantung, Ketika sentuhannya, Ada desir-desirnya, Ada, Itu membatalkan. Kalau, Di maknya, Adam kenyanyes gitu, Ya tidak batal. Nah, Ketika pendapat-pendapat ini berbeda, Ada yang bilang batal, Ada yang tidak, Ada yang tergantung. Sekarang saya mau bertanya, Izinkan saya bertanya, Yang benar mana? Itu kan tidak boleh bertanya dalam hal ini. Karena ini merusak tatana nantinya. Ya artinya apa? Nantinya apapun jawabannya, Nanti berarti menyalakan orang lain. Sudah selesai sekarang, Sudah bukan waktunya kita menyalakan. Anda yang mau kunut silakan, Anda yang tidak silakan, Yang paling silakan, Yang silakan, Jarak kubur silakan, Tidak silakan. Sebelum sholat pujian, Ya silakan, Tidak boleh silakan, Salat salaman silakan, Pokoknya terserah kamu lah. Sekarang yang penting, Saya mengingatkan, Wahai umat Islam, Bahwa, Allah melarang kamu berpecah belah. Allah mengatakan, Jangan berpecah belah, Nurut enggak? Nurut enggak? Mereka enggak mau nurut. Ini perintah Allah loh. Hakimus sholah, Mau enggak? Kutiba alikum usia, Mau enggak? Walatafaraku mau enggak? Ya kenapa? Karena, Kalau ada dua orang bertengkar, Itu karena, Dua-duanya merasa benar. Sehingga dia tidak merasa bersalah, Karena merasanya benar. Kalau salah satunya merasa salah, Selesai pertengkaran itu. Jadi tolong ke depan mah, Coba ini, Yang sering-sering kita baca, Setiap hari sholat, Tolong baca, Wa atasimu bihablillahi jami'awalatafaraku, Bimbitu, Ngetsemayang ya. Wa atasimu bihablillahi jami'awalatafaraku, Teruk, Wa atasimu bihablillahi jami'awalatafaraku, Teruk, Wa atasimu bihablillahi jami'awalatafaraku, Terus kalau baca di, Mesjid-mesjid di luar, Tolong bacanya yang keras. Tujuh kali bacanya yang keras ya. Jangan pelan-pelan yang keras, Biar orang lain dengar. Barangkali saja, Ini perintah Allah, Dan larangan Allah, Sampai kepada mereka. Jadi kita gak punya musuh kan? Masa banggiri dan salah? Mau gak, Bulu jang? Non? Di sekalian menang jajah lebih dingin. Kalau ditanya, Siapa yang nginjajah kamu? Boya sakut. Maksudnya apa? Supaya jangan bertengkar rumah Islam. Saya gak boleh gitu. Capek. Jadi, Pertengkaran kita ini, Sebetulnya, Pertengkaran pepesan. Mending kok semua? Pepesan itu. Sebetulnya, Karena, Perpecahan diantara kita, Itu akan menghancurkan kita sendiri kok. Itu kalau sadar, Kalau tidak, Yaudah, Gak apa-apa. Jadi, Sekarang, Stop. Sudah, Jangan saling ejek, Meng ejek. Ya, Apa yang kamu yakini, Kamu laksanakan, Untuk dirimu sendiri. Jangan ada paksakan untuk orang lain. Dalam bahasa kerennya, Silahkan implementasikan, Di ruang privasi Anda, Jangan dibawa ke ruang publik. Bahasa kerennya. Bahasa, Jangan lakonan adewek payah, Aja maksa wong sejen. Dekonan baiklah. Demikian kajian hari ini, Ketika cahaya kesadaran menyentuh hati. Jalan yang gelap menjadi terang, Pencerahan bukanlah akhir dari pencarian, Tetapi awal dari perjalanan baru. Jadilah seperti matahari, Yang memberikan cahaya tanpa pamrih, Dan biarkan cahaya kebijaksanaanmu menyinari dunia. Tetaplah rendah hati, Tetaplah rendah hati, Penuh kasih, Dan biarkan setiap langkahmu dipandu oleh kebenaran yang sejati. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.